Matt Pat, The Bold Man, and Tom Scott. Mereka adalah konten kreator di Youtube yang pensiun di 2024 ini. Dan orang-orang jadi bertanya kenapa makin kesini makin banyak konten kreator, Youtuber, yang pensiun. Apakah benar alasannya untuk lebih banyak waktu untuk keluarga? Atau ternyata lebih dari sekedar itu? Mari kita bahas. I love these people. Matt Pat, Bold Man, and Scott. Mereka adalah tiga dari banyak konten kreator Youtube yang menginspirasi gue, menemani gue, menghibur gue, memberikan nutrisi pada otak-otak gue, dan memberikan gue sedikit harapan bahwa Youtube itu gak akan seancur yang kita duga. Tapi harapan itu mungkin sekarang sudah luntur karena mereka pada pensiun. Buat yang gak tau dan pengen tau siapa sih mereka, kenapa tiga orang ini pensiun tuh kayak dunia teriak gitu, ada apa? Pertama, mereka tuh bukan mulai Youtube tuh baru-baru ini. Seth Everman itu dari 8 tahun yang lalu, Matt Pat dari 12 tahun yang lalu, dan Tom Scott itu dari 14 tahun yang lalu. Jadi kasarnya mereka sudah menghabiskan waktu mereka 10 tahun di platform ini. Dan mereka masih bertahan, mereka masih relevan, mereka masih rutin upload, mereka masih berkembang dan berhasil memonetisasi bisnis mereka. Dan 10 tahun hidup mereka itu pun bukan cuma buat bikin konten yang low cost kayak gue gini, yang low effort kayak gue ini, yang low skill, low style editing kayak gini. Matt Pat bikin game teori dan banyak channel teori lainnya. Dia bikin konten dengan gaya editing yang khas. PNG Youtuber bergerak dengan berbagai macam ilustrasi. Konten-konten itu gak cuma ngomongin sesuatu, tapi dia membedah sesuatu. Kenapa game bisa begini, kenapa game bisa begitu. Bahkan sampai hal-hal yang gak penting gitu, kayak fan teorinya FNAF. Dan kenapa skidibi di toilet itu begini dan begitu. Gak penting tapi seru. Dihubungkan sama pop culture, dihubungkan sama teori ini dan lain-lain. Lebai tapi berhasil dan sampai sekarang masih berjalan. It's not a low quality content, bikinnya susah, effortnya besar, modalnya juga besar. Buktu waktu yang lama juga untuk ngedit satu video di Youtubenya gak kayak video gue. Setever Man, The Bold Guy. Walaupun uploadnya gak serutin game teori, tapi dia itu sekali upload tuh ya butuh banyak effort gitu. Walaupun keliatan kayak low quality content cuman di sofa, cuman di ruang editing videonya dan lain-lain. Tapi bikin lagu-lagu dan keluar sama kreatif idea untuk bikin sebuah lagu itu gak mudah. Apalagi lagunya yang ngemim dan populer. Tom Scott, ini yang membuat gue paling effort. Dia pergi ke tempat yang pengen dia kunjungi. Dia ngobrol sama ekspert yang pengen dia tanyain. Dia bener-bener pengen kasih lihat kita. Ini loh yang gue maksud. Ini loh yang gue kira begini. Ini loh yang gue kira begitu. Dan bahkan dia sampai punya satu video yang sangat ikonik di Youtube. Yang sempat pasti kalian pernah lihat. Yaitu adalah judul video. Yang tau views videonya sekarang berapa. So, mereka ini adalah salah satu OG. Mereka bikin kontennya ini juga susah, gak gampang. Dan mereka masih rutin upload sampai akhirnya mereka pensiun. Retire. Kalau kalian nontonin videonya, kalian pasti tau alasan besar dari sebagian besar mereka adalah mereka pengen punya banyak waktu untuk dirinya sendiri. Punya banyak waktu untuk keluarga. Dan mereka gak mau menghabiskan hidupnya untuk ngelakuin bikin konten di Youtube terus-menerus. Apakah mereka sudah berhasil? Gue yakin financially mereka sudah berhasil. Gue yakin mereka secara keuangan sudah lebih daripada orang rata-rata. Dan itulah kenapa mereka akhirnya pensiun. Mereka udah aman. Bukan sesuatu yang buruk ya ketika lu sudah punya financial yang aman. Terus lu bertiba-tiba kerja dan lu melakukan sesuatu yang mungkin gak terlalu berhubungan dengan kerja gitu. Lu pengen buang-buang duit lu. Lu pengen seneng-seneng. Lu pengen kumpul sama keluarga, sama temen-temen, dan lain-lain. Itu gak masalah. Tapi banyak orang yang mungkin masih gak ngebayang. Kayak, kan bikin Youtube gampang bang. Cuman gini-gini doang bang. Kok pensiun gitu kan? Apa gak malu gitu sama orang yang kerja yang lain? Lu shut the fuck up. Seperti tadi gue udah bilang, bikin konten kayak mereka itu gak kayak gue. Cuman duduk, rekam, edit. Mereka effortnya gede banget. Mereka tuangin semua keringat waktu, energi, duit mereka untuk bikin satu konten. Itu susah banget. Jadi konten creating mereka itu bener-bener kayak pekerjaan. Beda kalo lu nyandinginnya sama gue, apalagi TikTok yang joget-joget doang. Sangat jauh berbeda dan sangat tidak sama. Dan masalahnya disitu, men. Apakah Youtube masih mau menghargai konten-konten yang high effort kayak mereka, yang mesti nunggu beberapa hari dulu atau bahkan beberapa minggu, beberapa bulan dulu baru bisa upload. Gak bisa tiap hari upload kayak upload di TikTok, bahkan bisa sehari lima. Jelas, ini udah rahasia umum sosial media. Lu mau tetep dapet traffic, lu mau tetep dapetin rejeki, ya lu mesti terus upload. Makin banyak jeda upload lu, misalnya cuma seminggu sekali, sebulan sekali, sampai setahun sekali, makin berkurang itu. Ya lah, lu Agung Hapsa bisa tuh upload cuma setahun sekali. Ya lu cuma liat luarnya doang, dan lu cuma bandinginnya sama satu orang gitu. Ya kalo misalnya lu ngerti apa yang sama Agung Hapsa lakuin, ya coba aja sana lu upload satu tahun sekali gitu. Sama gak hasil sama Agung Hapsa? No. Orang punya formula yang berbeda, orang punya cara yang berbeda, tapi secara umum gambaran besarnya, sistem sosial media ini membuat lu harus, harus sebisa mungkin serutin apapun upload. Percaya sama gua. Kenapa ya? Karena gua udah mempelajari ini, dan ini yang terjadi di mana-mana. Dan tau gak apa yang bikin capek selain cuma mesti upload terus? Bersaing sama konten yang effortnya biasa aja. Bayangin lu udah pergi kayak Tom Scott gitu ke kota mana, ke negara mana, untuk meneliti ini, untuk meneliti, dan lain-lain. AdSense-nya kalah sama Charlie Moist Critical. MatPat udah bikin konten susah payah, pake animasi, dan lain-lain. Viewsnya gak sebanding sama Some Ordinary Gamers. Apakah salah? Enggak. Tapi ya, itu yang terjadi. Ya sekarang sistem di Youtube, AdSense-nya terutama ya, ya itu gak peduli lo mau ngeluarin video ini budgetnya 10 juta, 20 juta, 0 rupiah, 500 ribu, 5 ribu perak, cuman minjem komputer temen, dan lain-lain. Views lu segini, CPM lu segini, berarti AdSense lu ya segini. Mau yang satu bikin video 200 juta, mau yang satu cuman modal ngobrol sama temen, selama penonton mayoritasnya demen sama yang ini, yaudah AdSense-nya kesitu. Selama penonton demennya sama yang cuman ngobrol berdua tanpa keluar modal, ya AdSense-nya banyaknya kesitu. Youtube tidak tahu berapa yang lu keluarin. Youtube tidak tahu, bukan hanya Youtube ya, berbagai macam sosial media gak tahu, dan bahkan gak peduli. Berapa modal yang lu keluarin untuk bikin sebuah konten ke platform mereka. Youtube masih mending lo ngasih AdSense, platform lain gak ada. Nah ini kita ngomongin AdSense, bayangin mereka udah bikin capek-capek, mereka udah bikin ribet-ribet. Dolar kuning, gak dapet AdSense. Atau bahkan lebih parah, dolar merah, gak dapet AdSense sama sekali. Seth Evan contohnya yang udah bikin cover Billie Eilish, ternyata di-copyright sama lagu Billie Eilish. Ya dia gak dapet duit, walaupun viewersnya udah jutaan. So it's a tough game buat mereka, dan mereka sudah bertahan sampai 10 tahun, bahkan bukan cuma bertahan, berkembang, ningkatin kuantitas, tapi ada banyak yang dikorbanin. Their time and their energy. Dan mungkin mereka sekarang sudah mau mengalokasikan waktu dan energi mereka ke tempat yang menurut mereka lebih worth it di umur atau di masa mereka sekarang. Maka dari itu pensiun lah jawabannya. Beberapa gak langsung pensiun dan menghilang total kayak MatPat, MatPat secara pribadinya ilang, tapi channel Game Theory itu ada host baru. Tapi kalau Tom Scott sama Bolt Man kayaknya udah ilang aja udah. Gak ada lagi di social media bahkan. And I hope that's the best for them. Karena tiap orang beda-beda. Tiap orang punya rumus dan formula yang berbeda-beda sama hidup mereka. Apalagi ketika karir mereka, content creator, itu sudah menjadi tempat mereka mendapatkan uang, makanan, bahkan tabungan mereka. Tapi setidaknya sekarang lo jadi paham kenapa orang-orang itu banyak yang mau pensiun dari YouTube. Dan mereka tuh pensiunnya bukan karena di-cancel, bikin masalah, ada drama, dan lain-lain. Kalau kalian lihat kan beberapa tuh yang udah gak nge-YouTube tuh gara-gara di-cancel atau ada drama apa, terus viewsnya gak naik-naik, udah gak relevan lagi, terus selesai gitu. Mereka enggak, mereka lagi di tempat terbaik mereka. Mereka lagi di pick of their performance di YouTube. Tapi mereka bilang, udah selesai, done. Gue mau ngurusin yang lain. Dan di situ gue kayak, pusat, respect bang. Kalau lo sadar juga di Indonesia udah banyak yang gak bikin konten lagi dan gue juga ngobrol sama mereka. Bahkan gue kerja bareng sama mereka. Kurang lebih jawabannya juga sama gitu. Gak jauh-jauh dari sistem, gak jauh-jauh dari penonton, dan gak jauh-jauh kayaknya mereka punya sesuatu yang lebih penting. Waktu dan energi mereka, atau bahkan sampai uang, itu dialokasikan ke situ daripada ke dunia konten kreator. Makanya gue kalau ditanya gitu sama bocil gitu, Bang, ajarin jadi konten kreator sekarang ya? Gue bilang, gak mau. Lo mesti paham dulu konten kreator itu dunia yang seperti apa. Bakal kayak gimana. Apa tujuan lo di sini gitu. Gak asal mau-mau doang. Karena lo cuma ngeliat baik-baiknya doang. Lo gak liat asem, pedihnya, nangisnya, berdarah-darahnya dunia konten kreator ini, men. Mau dari yang bikin kontennya kayak gimana, sampai tema apa, di platform manapun, konten kreator buat gue sekarang udah gak gampang. Udah gak sesimpel nyalain kamera rekam bikin konten. Karena semua orang udah punya akses sama produksinya, semua orang udah pengen jadi konten kreator, semua orang udah tau basic-basicnya, gara-gara yang nobening bikin videonya. So ini bukan lagi lo melawan penonton YouTube. Ini lo melawan seluruh konten kreator lainnya. Yang awalnya mereka juga adalah seorang penonton konten, tapi mereka juga sekarang konten kreator. In a way, dimudahkan dengan berbagai macam platform yang memudahkan lo untuk membuat konten, tapi secara fundamentalnya, menurut gue jauh lebih susah. Bahkan gue mau bikin video tuh tentang TikTok ya, tentang format-format short video, dimana lo dimudahkan jadi konten kreator, tapi lo juga mudah dilupakan. Jadi, somehow lo punya banyak traffic, tapi dalam waktu yang bersamaan gak ada yang tau tentang lo. Orang cuma pernah lihat lo disitu dan that's it. Semoga mood gue masih ada untuk bikin konten kayak gitu, kalau gak ada yaudah, maafin. You know me, gue gak bisa konsisten di dunia konten kreator ini. Which back the question about me? No, apakah lo akan pensiun? Gue sering dapet pertanyaan itu ketika gue lagi live stream. Dan jawabannya adalah, gak tau. Mungkin yang terdengar sangat terinspirasi dari Moist Critical, tapi jawabannya emang sama gitu. Gue bikin konten sekarang, jalur utamanya adalah fun. Dan aman. Gue belum merasa kayak gue kena tuntutan gitu. So far, gue masih seneng ngelakuinnya. Terutama live stream, I really love doing it. Live stream is the next future of content creator. Lo gak live stream dari sekarang, lo akan ketinggalan men. Masih seneng. Masih suka. Masih enjoy. Gue gak tau. Mungkin ketika gue udah tua bangka dan ketika gue masih bisa bikin konten dan live streaming, I'll do it anyway. Tapi ini bukan pekerjaan gue. Seperti banyak yang orang udah tau, gue ada kerjaan lain di luar ini. Iya, gue gak brengsek juga bilang bahwa gue gak ngelakuinnya demi uang. Ini ada uangnya dan gue sangat bersyukur gitu bisa mendapatkan uang dari kesenangan gue yang seperti ini. Tapi ya, bisa aja ini semua berubah. Bisa aja gue udah gak seneng. Bisa aja gue udah gak nyaman. Bisa jadi udah kayak merasa dituntut. Bisa jadi udah kayak merasa, apaan sih bikin video mulut tiap hari bosen? Atau selamanya gak ada di dunia sosial media lagi. But so far, mungkin untuk beberapa tahun ke depan, I'm still here. Making low quality video. Telling people what I know. Ngajak lo semua untuk berdiskusi pada saat live. Dan mungkin ya, growing up with you guys. Oh, I hate that word. Tapi kalau lo pake bahasa Inggris, kalau lo pake bahasa Indonesia jadi gas. Cringe. But ya, balik ke topik. Itulah kenapa konten kreator pada pensiun. Bahwa dunia konten kreator itu gak mudah. Dan selama ini yang lo liat, yang enak-enaknya aja. Yang bikin gue sangat segede adalah yang pensiun adalah mereka yang bikinnya proper, effortnya keliatan banget gede. Gak bikin konten-konten kontroversial yang ngincer drama. They just love what they are doing. Kecuali MatPat ya. Gue tau dia berusaha untuk ngincer apa yang lagi trending. Tapi ya, drama yang gue maksud, you know what kind of drama lah. Prank, shit, putus, ribut, dan lain-lain. You know what I mean. Dan ya, kalau kalian masih mau support gue yang belum pensiun ini, dan bakal bikin konten-konten terus kayak gini dalam livestream, kalian bisa klik tombol subscribe merah di bawah. Dan kalau kalian mau support lebih lanjut, kalian bisa klik tombol join atau gabung. Sehingga ya itu, gue dapet duit dari bikin konten. Dan ya, itulah dia seputar internet untuk hari ini. Good luck buat para inspirasi gue yang udah pensiun. Thank you, udah bisa ngebantu gue. Walaupun mungkin lu gak tau gitu, ada orang namanya Eno di Indonesia yang terinspirasi dari kalian untuk bikin konten dan menjadi konten kreator. Bahkan menjadi social media strategis yang ngerti bagaimana cara membuat konten, nge-branding diri lu di internet, menggunakan internet untuk apa, dan bla 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 bla, dan bisa mendapatkan uang, dan bisa mendapatkan pekerjaan dari situ. Thank you. Good luck di fase hidup kalian yang baru. Stay clean, and that's just a theory. A game theory. Thanks for watching.